SMP Negeri Satu Sumedang menggelar kegiatan Gebiar Skospensa 15 Tingkat Nasional. Kegiatan tersebut dipusatkan di SMP Negeri Satu Sumedang ahad 17 Februari 2019. Acara yang diikuti para peserta dari seluruh SD, SMP, dan SMA, serta SMK Sejawa Barat dan Sumatera itu mengambil tema Hebring EI Pramuka Jawara Sang Juara. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Sonson Muhammadu Ihsan menyebutkan kegiatan Gebiar Skospensa 15 Tingkat Nasional Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun kreatifitas. Karena itu dia berharap adanya kegiatan tersebut dapat memberikan semangat bagi para peserta didik dan kakak-kakak pembinaannya. Tentu saja bahwa penyelenggaran kegiatan ini kita semua sudah tahu bahwa kegiatan keperamukaan merupakan kegiatan pendidikan karakter yang sudah barang tentu meningkatkan kedisiplinan, kreatifitas, dan untuk motivasi. Sumedang sebagai pusat penyelenggaran apa, bagaimana Pak? Sumedang sebagai pusat penyelenggaran kegiatan ini mudah-mudahan bisa lebih melayani, lebih ramah lagi, dan mudah-mudahan warga masyarakat pun lebih mengetahui bahwa penyelenggaran kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta di tingkat nasional. Ketua Pelaksana Kegiatan Wargnidah menyebutkan kegiatan diikuti para peserta mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas. Dari tingkat sekolah dasar sebanyak 139 sanggah, SMP sebanyak 129 sanggah, serta untuk SMK dan SMK sebanyak 76 sanggah. GSS yang ke-15 ini diselenggarakan mulai pendaptarannya dari 2 bulan yang lalu, dari mulai Desember bahkan, Desember sudah mulai pendaptaran. Ada pun pesertanya, ada dari SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA atau SMK. Dari tingkat SD sebanyak 139 sanggah, untuk SMP 129, dan untuk SMA atau SMK sebanyak 76 sanggah. Tema GSS kali ini adalah juara sekolah juara sang jawara. Dan GSS dilaksanakan di Spensa dengan moto Hebring. Pemberhati dan warga Sumedang tahun S5 menyambut baik kegiatan tersebut, karena itu dia berharap kegiatan itu dapat mendukung visi misi dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Merasa sangat gembira, dalam artian ini salah satu juga yang mendukung visi misi dari pemerintahan yang sekarang, yaitu pemerintahan yang simpati. Di sini ada acara yang kreatif, acara yang menumbuhkan sifat-sifat positif. Di antaranya yaitu sifat-sifat yang ada di para pemudaan, jiwa-jiwa korsa, yang mana kegiatan ini juga dilaksanakan atau diikuti dari berbagai pemuda, pemudi, atau siswa-siswi yang ada di sekolah Jawa Barat. Artinya, Sumedang menjadi sebagai tuan rumah, sangat berpotensi untuk lebih memperkenalkan diri lagi. Bahwa inilah pemuda-pemudi Sumedang yang sangat kreatif, yang sangat cerdas, dan memiliki semangat untuk selalu positif. Ini sangat bermanfaat, apalagi menjelang tahun politik, di mana sebaran huak sudah tidak bisa dihitung lagi. Mereka lah yang sekarang menjadi garda terdepan, berpikiran baik, dan memberitakan yang baik, memiliki suatu kegiatan yang positif, sehingga saya pikir ini sangat bermanfaat. Dan menghimbau untuk pemerintah daerah untuk selalu men-support kegiatan ini dilaksanakan misalnya dalam tahunan atau bulanan harus selalu ada.